Intro Berbagai upaya telah Kemendikbud lakukan untuk mengurangi dan memperbaiki segala macam risiko yang terjadi di dunia pendidikan. Dimulai dari lahirnya kebijakan belajar dari rumah, mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit pendidikan demi mendukung penanganan COVID-19 hingga penyediaan sukarelawan dari mahasiswa kedokteran. Juga menyediakan berbagai platform belajar lainnya yang dapat diakses baik secara daring hingga menyaksikan program belajar dari rumah bekerjasama dengan TVRI. Team di Ministri Education melakukan segala yang dikuatkan pada malam dan hari untuk mencoba memperbaiki situasi dan juga mencoba memperbaiki risiko yang paling besar. Terima kasih telah menonton! So it's important that from the very beginning when the COVID-19 crisis occurred that the Ministry of Education took a principle-based approach in how to make decisions. And the first principle that we took was health first. And so the Ministry of Education actually took the lead and the initiative in implementing study from home. We worked together with all the districts in Indonesia to encourage and support them and through the transition to studying from home and for the universities which are directly under the jurisdiction of the Ministry of Education we implemented study from home immediately as a nationwide policy. Nadiem pun berharap ke depan masyarakat Indonesia baik guru, siswa, maupun orang tua dapat melakukan pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tim Liputan Televisi Edukasi Musik 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 Terima kasih.